Beliau diuji oleh Allah dengan was-was Sehingga dalam hati ingin menghina Allah Bahkan kadang sampai dia ucapkan menghina Allah Tapi sebelumnya dia mengingkari Dia tidak mau dengan itu, buktinya beliau bertanya Yang bertanya jawabannya, iman anda masih ada Iman anda masih ada karena anda mengingkari dari semua yang anda sampaikan Cuma anda kena penyakit was-was Dan yang diuji penyakit seperti anda ini Sama dengan diuji penyakit yang lainnya Penyakit-penyakit yang lainnya menyafik fisik, kelahiran dan sebagainya Artinya sadari kalau itu penyakit Biarpun masih nempel dalam diri anda Sadari kalau itu penyakit dan perangi Kalau belum hilang, perangi Anda seandainya mati dalam keadaan perangi itu Anda mati syahid, karena ada mujahad Misalnya dalam hati anda ingin menghina Allah begini Tidak Tapi masih ngomong, tidak Tidak Terus anda mujahadat Dan minta kepada Allah, karena anda diuji penyakit berat sekali Seperti orang dikasih penyakit jantung, paru-paru dan sebagainya Lalu tidak terima kepada Allah, maka sesatlah dia Tapi kalau dia bertahan untuk sabar Sama anda harus terus mujahadat Maka mujahadat anda ini akan dilayai oleh Allah Bahkan itu menjadi sebab Allah mengampuni anda Dalam riwayat disebutkan Mujahadat yang orang-orang yang melawan itu semuanya adalah jihad Jadi anda lawan terus Kalau ternyata masih ada bisikan Tidak, tidak Maka hindari dari diucapkan delisan Misalnya hati anda terus bisikan Allah begini, begini, enggak, 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 tidak, 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 tidak Terus anda lawan Maka kalau seandainya Semoga anda panjang umur dan sembuh Kalau seandainya anda mati dalam keadaan semacam itu Anda dalam keadaan iman dan telah dijaga hati anda Anda mati dalam keadaan jihad Ini ujian Maka yang repot adalah nuruti na'udzubillah Tapi anda lawan Tidak, tidak, itu was-was Kudaan siatan Al-Quran aku percaya Allah maha tunggal Berbilang, tidak Allah tidak seperti apapun dari makhluknya Kalau dirupakan, tidak, tidak Terus anda lawan Adalah jihad Berat bagi anda Tapi harus anda sadari bahwasannya Perlawanan anda kepada nafsu anda Pada diri anda yang mengatakan seperti itu Kalimat-kalimat yang tidak baik Itu adalah dianggap sebagai jihad Dan anda mendapatkan pahala Anda membeli keimanan anda Karena pada sifat Was-was itu adalah selain daripada nurani batin mulia anda Itu hawa nafsu Yang berbisik, berkomunikasi dengan syaitan Untuk menjerumuskan anda Tapi kalau anda turuti, anda sesat selamanya di neraka Anda bukan kemauan anda Ini adalah seperti penyakit Zahir Anda perangi Maka jangan ragu anda Terus perangi dan perangi anda selamat Anda tidak usah khawatir Jangan sampai anda salah bertanya Kalau asal yang bertanya Anda dikatakan kafir Anda putus asa Na'udhu bilang Enggak, anda masih punya iman Dan kalau anda terus jihad semacam itu Seperti orang jihad di bendan laga anda Anda jihad terus Anda jihad terus Kalau seandainya anda mati waktu itu Maka anda selamat masuk surga Karena anda mengingkari Anda tidak mau menerima Bisikan-bisikan tersebut Anda lawan Tapi kalau anda nuruti Iman anda terjabut Dan kalau mati selamanya di neraka Ingat bahwasannya Anda masih punya iman Satu Yang kedua Anda diuji dengan ujian yang berat Maka berjuanglah Lawan itu semuanya Anda akan dapatkan pahala terus Dan jangan dianggap semeli Pahalanya ada Waktu anda melawan itu semuanya Pahala Melawan wasos anda adalah Pahala-pahala Dan semoga Allah Memberikan kesembuhan kepada anda Memberikan pertolongan kepada anda Allah